Inilah paras wajah bayi kemar tiga yang terlahir secara sehat setelah turun dari landasan udara Sultan Hasanuddin Makassar. Penaut wajah baja dan gembira terpancat dari wajah sang ayah Zainal Abidin. Istri Zainal, Atina melahirkan ketiga bayi tersebut, lahir dengan cara disesat. Lantaran, posisi bayi tersebut saling melintang. Masa krisis akhirnya pun bisa dilalui. Bayi kemar tiga tersebut, lahir dengan selamat dan normal. Bayi pertama lahir dengan berat badan 2 kg dengan jenis kelamin laki-laki. Bayi kedua dan ketiga berjenis kelamin perempuan dengan berat 2 kg serta 1,8 kg. Jadi sejak tadi malam itu saya putuskan sama istri saya untuk berangkat ke Makassar karena memang semua rumah sakit di Parus sudah tidak hanya yang siap untuk melakukan itu karena keterbatasan fasilitas. Yang pertama, aliran listrik itu kan sudah tidak ada padang semua. Sudah kemudian bahan bakar untuk persiapan jensen juga sudah tidak ada. Jadi saya putuskan dengan berbagai macam pertimbangan, saya putuskan untuk ke Makassar. Ketiga bayi kemar ini masih berada di ruang ICU dan dipasukkan ke dalam inkubator. Sementara sang ibu Atina masih berada di ruang perawatan untuk memulihkan kembali tenaga nyapas yang operasi. Ini ikutan laporkan untuk NET.